Halo bosku selamat datang di channel gecomania berkah kroto community di video kali ini kami akan membahas tentang milet putih kemasan dan milet putih curah mana yang lebih bagus untuk burung lafet kesayangan kita jadi ikuti terus video ini sampai habis bosku jangan lupa subscribe like dan komen untuk membangun channel ini Terima kasih bosku bosku kembali lagi di video ini disini saya sudah ada milet putih curah milet putih ini mereknya Vita ya dan ada milti robot dari Epojaya mili produk dari ponik Midas milet bodas produk dari orikjaya dan milos milet polos produk dari Bandung juga ada produk lokal malang spesialisit Oke bosku nanti akan kita buka satu persatu produk-produk ini ada apa aja di dalamnya tetap ikuti video ini bosku jangan lupa subscribe kalau suka dengan channel ini Oke bosku kembali lagi di video ini kita mulai dari milet putih curah ya bosku milet putih itu adalah makanan pokok ya bosku ya untuk burung-burung paru bengkok seperti lahbet parkit Fak gitu kan milet putih ini adalah makanan pokok makanan wajib lah kalau manusia tuh mungkin kita makannya nasi itu tergantung launya biasanya sama ngekek mania rekan-rekan labet mania tuh dicampur ya dengan biji-biji yang lain seperti kena riset biji sawi milet merah dan kuaji tergantung kebutuhan burung tersebut biasanya kalau kita membeli milet curah atau milet putih biasa ini kadang masih kotor ya bosku ya kadang-kadang ada biji yang hampa ada debu-debu gitu tapi biasanya kalau kita mau ngasih itu dipersihkan dulu karena dari pihak toko biasanya belum dipersihkan karena ya dari kemasannya dari sak gitu ya jadi seperti inilah milet putih konsumsi atau makanan pokok untuk burung lahbet kesayangan kita kembali lagi di channel berkat produk komunitas kali ini kita akan mereview milet putih dari spesialisit produk lokal malang ya bosku ya mungkin temen-temen setahunya mungkin spesialisit ini ini adalah produsen pakan kenari-pakan kenari yang lumayan yang pakan premium dengan kadar apa ya tinggi bagi kalau orang-orang bilang itu pakan tinggi untuk burung kenari untuk menstabilkan birahi menaikkan birahi burung-burung kontes burung-burung lomba di sini spesialisit ini memproduksi pakan mulet putih aja ya bosku ya kalau mulet putih aja ini dipakai dikasihkan kekenari nggak mungkin ya pasti untuk burung lahbet atau burung paru bengkok yang lain seperti yang kita ketahui di sini bisa untuk burung lomba burung jantan dan petina untuk grading spesialisit ini ya bosku ya sebenarnya masih banyak produk-produk lokal dari malang yang hanya berisikan milet putih ya bosku ya ada dari bagus ada dari extra food itu juga memproduksi milet putih aja sekarang kita buka seperti apa di dalamnya aromanya seperti apa bosku kita buka kalau lihat lengketnya ini di sini beliau menggunakan madu ya bosku ya ini karena lengketnya biasanya kalau lengket ini menggunakan madu ya bosku ya aromanya itu seperti bau spesialisit genari jadi sebenarnya kayak tidak memakai rempah ya bosku ya tapi memakai semacam kayak kenyawa kimia gitu ya bosku ya kayak obat gitu ya kalau menurut aromanya jadi di sini tidak ada aroma tidak ada aroma rempah ya bosku ya tidak ada aroma rempah hanya aroma seperti ekstra telur dan kayak bau obat gitu ya spesialisit produksi malang boleh dicoba bosku harganya cukup terjangkau bisa didapatkan di toko pakan berkah randung sari malang lanjut ke produk lain bosku kembali lagi bersama saya berkas kutuk memiliki kalau ini kita sudah bersama milos milet polos lihat dari kemasannya kayak minuman coklat berenergi ya bosku ya mengairahkan ini produksi pandung ya bosku ya kita lihat di dalamnya seperti apa milet polos bosku milos coba kita tuangkan aromanya itu sedikit banyak seperti milik ebode ya bosku ya seperti milik 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 ini aroma rempah tapi dia sos cuma keunggulannya disini dia di sangrai terlihat dari ada beberapa biji yang yang menghitam bekas sangrai itu bosku jadi ada biji yang agak gosong tapi ini di sangrai ya bosku milet polos di sangrai dengan aroma rempah yang soft cocok untuk harian ini bosku untuk kurang lagi kesayangan kita harganya cukup ekonomis bisa dicoba bosku di toko pakan berkah stok banyak kita lanjut ke produk lain ya bosku milos oke bosku kembali lagi kali ini kita bersama milik produk dari ponik diproduksi oleh diproduksi oleh PT Kenarijaya Bogor Indonesia kita sudah banyak bosku ya produk ponik bisa didapatkan di toko-toko pakan burung kesayangan anda terdekat harganya cukup ekonomis bosku kemasannya juga menarik tapi kita lihat di dalamnya seperti apa produk mili dari ponik ini kembali lagi ini saya sudah bersama produk mili dari ponik seperti ini bosku milet putihnya mili bersihkan milet putih aja tapi disini saya tidak menemukan aroma ya bosku ya tidak ada aromanya apa-apa tidak ada aroma rempah tapi miletnya bersih bosku sepertinya ini dibersihkan sangat bersih tidak ada kotorannya sama sekali tidak ada aromanya ini untuk harian sangat cocok ya bosku bisa dicampurkan dengan produk-produk lain seperti pakan-pakan kencang itu ya bosku ya untuk harian produk mili dari ponik oke bosku kembali lagi di channel pergakurutuk community kali ini saya bersama Midas milet bodas produk dari Orik Jaya sebenarnya ini kemasan lama ya bosku ya untuk kemasan kemasan baru tuh dia lebih keren desainnya warnanya kalau nggak salah dorongan putih biru kalau ini kemasan lama kemasan baru sudah ada coba kita lihat di dalamnya milet bodih Midas milet bodas banyak ya produk Orik itu tentang burung labet terutama diopat-opatan nanti akan kita bahas satu persatu Orik Farma kita tunggu barangnya datang dulu nanti kita akan review satu persatu produk-produk Orik Jaya kita tuangkan dulu bosku ini ya bosku ya produk Midas dari Orik Jaya bos ada aroma rempahnya tapi soft ya dia ada ekstrak madu ekstrak gelor dari aromanya sepertinya di sangrai ini karena ada beberapa biji yang hitam atau kosong di sangrai jadi cocok bagus untuk burung kesayangan kita ya bosku oke kita lanjut ke produk yang terakhir yaitu Milti dari Epo Jaya Jaya produk yang paling laris ini pasti rekan-rekan ini sudah banyak yang menggunakan produk ini produk Milti ini kemarin itu sempat hilang dari peredaran ya mungkin karena milet bodihnya yang sulit didapatkan memang telat masuk ke Indonesia sehingga memperlambat proses produksi dari pihak Epo Jaya lalu dikeluarkan dipaketkan dipaketkan dengan produk-produk Epo Jaya lain tapi ya gimana lagi namanya bodoh ya harus kita beli aja meskipun ada produk-produk tertentu yang yang sampai sekarang enggak jalan ya kita cuma ngejar Milti nya oke bosku kita buka ada apa di dalamnya bosku aromanya seperti apa produknya sudah kita buka di dalamnya ya isinya milet putih ya bosku ya karena ini namanya Milti ya bosku ya kalau produk Epo Jaya lain Epo Lover Epo Baby itu kan masih ada campurannya ya bosku ya seperti biji-biji yang lain kalau yang Milti ini pure milet putih ini ya bosku ya penampakan dari Milti dia aromanya itu soft ya bosku ya aroma rempah tapi tidak terlalu kencang jadi tetap ada aroma rempahnya tapi tidak terlalu kencang seperti milet-milet yang kencang ya bosku ya pernah kita kan mungkin teman-teman ada yang pernah mencoba untuk milet-milet yang buat jebol virahi buat konslet itu kan aromanya kencang ya bosku ya nyegrak gitu bahasa jawanya kalau ini soft ya baunya itu bau aroma rempah tapi soft jadi tidak terlalu kuat ya bosku ya tetap ada aroma rempahnya nanti akan kita coba dari semua protak ini kita kasihkan ke burung mana yang lebih disukai oleh burung lafet oke selesai selesai tulis di kolom komentar jika suka dengan video ini bantu saya membangun channel ini dengan cara like subscribe dan share ke teman-teman di Jomania yang lain kembali lagi sebenarnya tadi itu pakan itu hanya penundang semua tergantung perawatan dan karakter si burung jadi bagaimana anda menyikapinya perawat burung anda dengan baik pasti hasilnya akan baik pakan hanya sekedar penundang sekali lagi pakan hanya sekedar penundang menurut saya semua itu kembali ke karakter burung dan perawatan kita sebagai pemilik oke mas tuh terima kasih bantu saya sebagai youtuber pemula dengan cara subscribe channel ini tunggu video-video saya selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati